Intro Papa, kamu kapan sih dapet kerjaan? Ivan udah sekolah loh, Pa Iya, Ma Susah banget cari kerja Apa Papa jadi tukang pakir aja di Atamat ya, Ma? Gimana menurut Mama? Aduh, Papa, ada-ada aja deh Udah, mendingan Papa bangunin si Ivan, Gi Suruh makan cepetan Van, bangun Van, makan Ini anak males banget ya Udah siang masih tidur aja Aduh, si Papa berisik amat sih Udah tau ini hari Ming Aduh, si Ivan lagi ngapain sih? Kok dia nggak WA-WA aku sih? Aku telepon dia, ah Pa, handphone kamu bunyi tuh di kamar Emang Papa nggak denger ya dari tadi? Nggak, nggak mungkin Mama Handphone Papa aja ada di sini kok Itu bukan suara handphone Papa Coba kamu lihat ke kamar Coba kamu lihat ke kamar Ivan Handphone dari mana dia itu? Cepetan, Papa Ivan Aduh, kamu handphone dari mana sih, Ivan? Hah? Bangun, bangun Keluarin handphone kamu Digeleng, digeleng, kepala digeleng, 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 digeleng Aduh, si Papa kenapa sih orang Ivan lagi nyanyi? Masuk-masuk aja Eh, Ivan Tadi Papa denger ada suara handphone Mana handphonenya? Cepetan keluarin Ada, ada, ada Papa Itu bukan suara handphone Papa Itu suara Ivan Beneran Papa? Eh, Ivan Papa bilang keluarin handphonenya Jangan bohong-boongin Papa ya Jangan bikin Papa marah Nanti Papa yang dimarahin sama si Mama Jadi pusing keluarga Papa gara-gara kamu Digeleng, digeleng Kepala digeleng, digeleng, digeleng Digeleng, digeleng Itu suara Ivan Papa Bukan suara handphone Nggak percaya amat sih sama anak sendiri Udah apa-apa Ivan mau mandi Ada-ada aja Jem berapa Udah ngajak berantem Padahal Ma Ivan nggak pernah salah Di rumah ini ya Cuma Papa yang selalu salah Aduh Siapa sih yang telpon tadi? Kayaknya si Citra deh Aduh Si Ivan kok nggak angkat-angkat sih teleponnya Aku kan khawatir sama dia Ia lho Iya lho Si Citra yang telpon Aduh aku telpon balik deh ke dia Wah Akhirnya sayang aku telepon Aku seneng banget deh Halo sayang Kamu lagi ngapain? Aduh Aduh Citra Jangan panggil sayang-sayang Citra Kita belum Jadian Pak Satpam Nggak pernah lihat orang pacaran aja ya Tutup kupingnya aja sih Iya nona Iya Saya udah tutup kuping nona Yuk Dilanjutin pacarannya nona Hei Citra Kamu telpon aku Intinya mau ngapain? Udah ngomong aja Jangan bertele-tele Ivan Kamu ke rumah aku ya sekarang Buruan Mama aku lagi nggak ada Ivan Apa? Ke rumah kamu? Aku nggak bisa Citra Aku banyak urusan Aduh Nggak bisa ya Padahal aku mau kasih uang jajan ke kamu Ivan Kamu bilang apa? Ngasih uang jajan? Oke oke Tadi aku cuma bercanda Aku kesana sekarang ya Citra Ma Aku pergi dulu ya ma Aku mau kirim amaran kerja dulu Doain biar papa diterima kerja ya ma Oh iya papa Mama doain ya biar papa bisa cepat dapat kerjaan Pokoknya aku hari ini mesti dapat kerja Kasian si Lala Nanggung keluarga terus Apalagi si Ivan juga udah sekolah Tuhan Tuhan Kenapa aku miskin Tuhan Aduh 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 Tuhan Ya ya maaf maaf Tuhan Nggak begitu lagi Aduh ini mulut sembarangan Walaupun hujan sebesar ini Aku tidak akan pulang sebelum aku dapat kerja Ivan Lihat papamu ini Ivan Akan berjuang demi sekolah kamu Ivan Pokoknya papa mau kamu sampai kuliah Nah ini dia restorannya Kayaknya diterima karyawan nih Selamat sore bapak Aduh maaf ya ganggu pak Saya mau nanya nih pak Hei saya nggak terima sumbangan ya Mohon maaf ya dek Eh buset Sekate-kate gue dibiang minta sumbangan Ada-ada aja si bapak ya Ya elah Kalau kamu nggak minta sumbangan Mau ngapain kesini bawa-bawa amplop Aduh bapak Ini mah surat lamaran kerja bapak Saya kesini pengen ngelamar kerja Aduh disini sepi banget Saya aja udah mau dipecat disini Kamu malah ngelamar kerjaan disini Oh begitu Ya udah lah pak Saya pergi dulu deh Makasih ya pak infonya ya Udah bapak juga jangan sedih ya Ya ampun Aku mesti cari kerja dimana lagi ini Malah hujan makin gede lagi Lah bawa payung Lah ada ojek Ini juga becek Ah demi Ivan lah Aku harus bekerja seperti ini Perhatian 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 Kau sudah dikepung Menyerahlah Dan lepaskanlah Sandra Mana tembusannya Kasih uang dulu Maka Sandra akan saya lepaskan Wah waduh Kok ada mobil polisi sih Ada apaan tuh Wah Jangan-jangan Ada perampokan Aku jadi penasaran nih Kesana enggak Kesana enggak Ah kesana dah Woi Pak polisi Ada apa pak Ada apa ini Rame bener Orang itu Meminta tebusan 100 juta Baru dia mau melepaskan Sandranya Kurang aja sekali perampok itu Wah Kasian amat ceweknya Kalau sampai kenapa Kenapa Sepertinya Aku harus menolong cewek itu Pak Kasih saya izin ya pak Saya mau ngomong sama penjahat itu pak Sebentar aja Boleh kan Oh iya iya Boleh boleh Silahkan dek Saya kasih waktu 30 menit lagi Jika duitnya tidak ada Jangan salahkan saya ya Eh penjahat Ini duitnya Nih Lihatnya di tangan aku Ini duitnya Ini duitnya Apa Di dalam aplop itu Ada duitnya Eh Eh dek Jangan bercanda ya dek Ini menyangkut nyawa orang loh dek Ayo Ayo Bawa kesini duitnya Cepat Saya ingin pegang duitnya Hei penjahat Kita tukar secara bersamaan ya Kau lepaskan Sandranya Aku kasih duit kamu Gimana Pak Apa yang dilakukan anak muda itu pak Sepertinya dia sudah gila Itu gak mungkin duit pak Amplopnya aja tipis Tuh tunggu dulu Kita tunggu dulu Kita sabar Kita lihat dia sedang merencanakan apa Hei Kamu jangan nipu saya ya Uang seratus juta Gak mungkin ada di amplop kecil itu Uang seratus juta itu tebal woy Kamu yang tidak tahu apa-apa Di dalam amplop ini Memang bukan uang Tapi di dalamnya adalah Selembar cek Yang senilai seratus juta Yang kau minta Lihatlah mataku Dan percayalah padaku Aku tidak akan berbohong Kepada penjahat Seperti engkau Kamu jangan membohongi aku Aku tidak mudah percaya Dengan siapapun Aku Aku juga dulu seperti kamu Kawan Aku juga dulu merampok Sama seperti kamu Aku bisa merasakan Apa yang kau rasakan Aku tahu Pasti kau butuh uang ini Untuk keluargamu Aku juga seperti itu Benar sekali Aku butuh duit itu Untuk keluarga ku di kampung Kau sungguh mengerti aku Cepat Cepat Ambil cek ini Dan kau berlarilah Sebelum polisi-polisi itu Menangkapmu Aku berhutang budi Kepadamu Kawan Aku tidak akan Melupakanmu Hei Punya mata gak lo? Aku yang gak punya mata Pak Terima kasih ya pak Sudah menolong saya Terima kasih banyak Wah Eh Udah-udah Lapa-apa bu Namanya juga manusia Kita harus tolong-menolong bu Dek Saya mau tanya itu Dek Di dalam amplop itu Emang benar Ada isi cek Seratus juta Bukan pak Bukan Isinya cuma Lamaran kerja saya Dalam pak Apa Isinya cuma Surat lamaran kerja Waduh Kamu bisa aja ya Nama saya Tommy Saya ingin Bekerja Di tempat Anda Saya orangnya Bekerja keras Dan tidak Malas Mohon saya Diterima Di tempat Kerja Anda Terima kasih Tommy Tommy Aduh Gimana kali itu orang Aku dibohongin Aduh Kesel 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 Banget Hei Citra Rumah kamu Mewah banget ya Citra Beda banget loh Sama rumah aku Iya Ivan Anggap aja Rumah sendiri Teri Hei Citra WC ada dimana sih Aku pengen pipis nih Udah gak tahan Kamu turun aja Ivan Ada di sebelah kanan Toiletnya Oke Citra Kamu tunggu disini ya Aduh Bisa kebelet Kayak begini Lah Ini dimana Sebelah kanan Mana Semuanya tembok Kalau dilihat-lihat Terus Mukanya si Ivan Kayak Jimin Ya Ganteng banget Waduh Ini ruangan Apa ya Wah Kayaknya nih Ini ruangan Kerja Nah Dari sini Baru Belok kanan Iya Aku ngerti Maksud Si Citra Lah Kok ini ada Kasur Ini ada Apa lagi nih Yaelah Ada lemari Juga Ini ruangan Apa sih Ada kasur Ruangan kerja Ada lemari Lah Disini Gak ada apa-apa Kosong Ada perhiasan Bagus sekali Perhiasan ini 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 kalau kasih si Angel Pasti si Angel seneng banget terima kalung ini Angel Aku akan kasih kamu kalung ini Angel Pasti kamu seneng Aduh Aduh Si Ivan lama amat sih Mungkin dia berak kali ya Halo Citra Aduh Lama banget ya nunggunya Maaf Citra Tapi Sepertinya nih Aku musti pulang sekarang Citra Mama aku suruh beli kecap Oke Ivan Besok dateng lagi ya Ivan Nanti aku masakin air putih Yaelah Masak air putih aja bang Gak kamu citra Hei Tommy Karena kau sudah membantu kami Sekarang kamu sudah bisa bekerja di kepolisian Dan menjaga keamanan di daerah sini Tommy Aku Aku masih gak percaya loh pak Ini mimpi bukan sih Beneran aku masih gak percaya pak Hei Tommy Ingat ya Besok pagi kamu sudah mulai bekerja Tommy Bagian kamu adalah patroli malam Baik pak Terima kasih ya pak Aduh Saya pulang dulu Saya mau kasih tau istri sama anak saya pak Terima kasih Aduh mama Ini berkat doa kamu mama Tadi kamu bilang papa pasti dapat kerja Bener aja Malah papa jadi polisi mama Senang bener dah Bener nyonya Gak ada maling di rumah Orang saya jatuh di bawah kok Gak mungkin Perhiasan saya kok bisa hilang Kamu sih jaganya gak bener Pak polisi Pak polisi Tolong pak Ih itu Itu kan namanya si Citra Untuk apa dia ke kantor polisi Sepertinya Ada masalah penting Mama Citra Sampai lari-lari Seperti itu Ada apa ya Aku harus tau apa yang telah terjadi Bapak Rumah saya ada maling pak Perhiasan saya semuanya hilang pak Kejadiannya baru hari ini Masalahnya Perhiasan itu pemberian dari orang tua saya pak Saya mau tanya Apakah rumah kamu ada CCTV Kalau ada kita periksa rekamannya sekarang juga Itu dia pak Masalahnya CCTV rumah saya rusak Saya sudah periksa Kabelnya ternyata sudah digigit tikus pak Ternyata Rumah mamanya Citra Abis dimasukin maling Kasian sekali mamanya Citra Baiklah Ini adalah tugas pertama aku Aku harus menemukan maling itu Agar aku bisa naik pangkat Terima kasih telah menonton